Panglima TNI kirim personil dan peralatan guna kendalikan huru hara dan meredakan konflik di Pulau Rempang. Ia adalah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ia cepat merespons agar situasi di Rempang tetap kondusif. Dikutin dari tribunnews.com pada 17 September, saat menggelar rapat bersama jajaran pejabat TNI, Yudo sempat mengendaki penanganan massa tanpa alat atau senjata. Tapi belakangan ia khawatir prajurit justru bisa kualahan dan tak mampu bertahan dari serangan demonstran. Sehingga mau tidak mau semua peralatan dikirim guna mengatasi pengamanan huru hara di lapangan. Mantan kepala staf Angkatan Laut itu yakin bila banyak personil TNI yang dilibatkan, diharapkan bisa menjaga kondusifitas kala adanya demonstrasi penolakan. Namun bila ada serangan dari massa yang anarkis, ia khawatir prajurit justru ikut tersulut emosi. Yudo pun menyadari hal itu sehingga ia mendorong penggunaan alat secara terlatih saat pecahnya aksi anarkis. Sebagai informasi akhir, dalam mengatasi kerusuhan masal, prajurit TNI didukung peralatan, alat komunikasi, satuan, dan natura siaga. Hal itu diturunkan guna menjaga keselamatan prajurit dan mencegah emosi prajurit, tatkala menjadi korban anarkis serangan para demonstran. Terima kasih telah menonton!